Intro Halo guys, kembali lagi di channel YED Happy New Year Di video kali ini, saya akan mendongeng Alcuta film The Admiral Roaring Courant Yang dirilis pada tahun 2014 Disutadai dan ditulis oleh Kim Ham Nin Serta dimintangi oleh Choi Min Sik Sebagai laksamana Yin Chun Jin Film ini adalah pilihan admin YED Untuk mengakhiri tahun 2020 Dimana film ini menggabarkan kisah saya sendiri Jadi sebelum saya bangun channel YED Saya menjalani channel gaming Yang bernama Esa Von Himmel Di channel tersebut, saya adalah mantan top global hero Yin Chun Jin Serta nomor 9 Indonesia Yin Chun Jin Saya bangun channel tersebut sejak tahun 2017 Namun dulunya bukan channel gaming Melainkan channel Marodi Nah, nantinya saya bakal upload lagi di channel tersebut Namun nunggu waktu yang tepat Jika tim saya sudah mahir Nantinya saya bakal upload kembali di channel FH Oke, mari kita lanjut ke topik utamanya Film ini berdasarkan kisah nyata Dimana seorang laksamana Yin Chun Jin Berjuang melawan tentara angkatan laut Jepang Ia hanya memiliki 12 kapal perang Sedangkan Jepang memiliki 300 kapal perang Wow Gimana kisah selanjutnya? Apakah Yin Chun Jin bakal menang setelah di nerf? Daripada penasaran, mari kita simak aljutannya Pada tahun 1591 Setelah perang pertama antara Jepang Korea Laksamana Yin Chun Jin diberhentikan dari tugasnya Atas dugaan pengintaian Dan dibawa ke ibu kota Korea untuk disiksa Pada bulan Juli tahun 1597 Angkatan Laut Korea yang dipimpin oleh Won Kyun Dihancurkan oleh AL Jepang Kini tentara Jepang berusaha menjejah wilayah pesisir Korea Serta ibu kota Dan menuju utara dengan kegejamannya Saat itu juga Yin Chun Jin akhirnya dibebaskan Tanpa gelar militer Namun ia yang berjiwa barbar Berniat untuk berjuang melawan tentara Jepang Yin Chun Jin merekrut tentara dan senjata Untuk berperang Ia juga berhasil memperoleh 12 kapal Yang selamat dari perang di daerah Chilchun Setelah itu Yin Chun Jin menetap di bagian berat Laut Selatan di pelabuhan Biupa Jindu Korea Pelabuhan tersebut berjarak 100 mil Dari pelabuhan Unran Dimana para tentara Jepang Yang memiliki 300 kapal perang Sudah menjadikan Unran sebagai markasnya Dan kita baru mulai kisah heroik Yin Chun Jin ini Di pelabuhan Biupa Yin Chun Jin dan para rekrutannya Mengadakan rapat untuk mengatur strategi melawan Jepang Namun salah satu kapten bernama Beusul Meminta Yin Chun Jin untuk bergabung Dengan tentara komando lainnya Karena hal ini perintah sang raja Tentara rekrutan Yin Chun Jin juga mulai berkurang Karena takut melawan Jepang hanya dengan 12 kapal Disini Yin Chun Jin tak mengatakan apa-apa Membuat Beusul marah dan memaki-maki Yin Chun Jin Saat itu juga terjadi perdebatan Karena pembela Yin Chun Jin memarahi Beusul Karena bising Yin Chun Jin akhirnya Membubarkan rapat dengan perasaan sedih Karena rekrutannya mulai gelisah Menghadapi Jepang Di pelabuhan Unran Markas Angkatan Laut Jepang Komando Tudu Takatora Yakin bahwa rencana menangkap Raja Korea Akan berjalan lancar Mengingat bahwa Yin Chun Jin telah kembali berperang Menteri Jepang mengirimkan perwira baru Untuk membantu Tudu menangkap Raja Korea Lalu merebut wilayahnya Di sisi lain Salah satu laksamana tentara kiri Jepang Yaitu Wakizaga Sedang mengomandui pembantaian tentara Korea Yang berhasil ditangkapnya Namun saat akan membunuh salah satu tentara Korea Tiba-tiba peluru melesat tepat Mengenai punggung tentara Dan ternyata Itu ulah dari penembak jitu Tangan kanan Kurushima Kurushima ini Perwira baru yang dikirim oleh Menteri Jepang Untuk membantu Tudu Takatora Di sini Wakizaga Di sini Wakizaga Pertama kalinya bertemu Kurushima Yang datang dengan perintah Menteri Untuk mengomandui peperangan Yang akan mereka jalankan Sedangkan di pelabuhan Byupa Kurir sekaligus orang suruan Junca Bernama Im Jum Yong Mengirimkan pesan Junca Kepada laksamana Yin Sungjin Serta memberitahu semua kejadian di Unran Dan memberitahu tentang penyerangan Yang akan diluncurkan para tentara Jepang Yin Sungjin pun menyuruh Im Jun Untuk membawa suratnya ke Junca Dan meminta balasan dari Junca Secepatnya Im Jun melanjutkan misinya Dan meninggalkan istrinya Yang memberi sebuah jimat keberuntungan Malam harinya di Kupu Angkatan Darat Korea Seorang perwira sekaligus pengikut laksamana Yin Sungjin melaporkan Bahwa Yin Sungjin membutuhkan persenjataan Keseorang jenderal yang bernama Kwon Yul Namun Kwon menolak membantu Yin Sungjin Dan malah meremehkannya Yang hanya memiliki 12 kapal untuk berperang Kwon juga menghasut semua pengikut AL Untuk bergabung dengannya Dan mengikuti semua perintah rajanya Karena perwira ini dianggap nyolot Kwon Yul menyuruh anak buahnya Untuk menangkapnya Sedangkan di markas Jepang Terlihat Kurushima dan rombongannya Menghadap ke Jenderal Todo Takatora Disini Kurushima memberi sedikit pocoran strateginya Namun ucapannya dipotong oleh Wakizaka Dengan kata yang sedikit menyinggung Ia juga mengarahkan pedangnya Namun berhasil ditahan oleh para perwira yang lain Kurushima meyakinkan Jenderal Todo Bahwa ia mampu menghancurkan Yin Sungjin dan kelompoknya Disini Jenderal Todo percaya akan kata-kata Kurushima Dan mempersilahkannya untuk duduk menikmati jamuan Pagi harinya sebuah kapal tersandar Didekat markas Yin Sungjin Dengan satu kepala kapten dicantolkan di ujung layar Semua penduduk kaget saat perwira membuka isi kapal Yang ternyata tumpukan kepala tahanan Korea Malam harinya Wakizaka menemui Kurushima Yang menjadi dalang pengiriman kepala-kepala tahanan Korea Ke laksamana Yin Sungjin Wakizaka menganggap bahwa apa yang dilakukan Kurushima Bisa menimbulkan kemarahan laksamana Yin Sungjin Mereka pun terlibat adu bacot Dan kembali mengungkit kekalahan Wakizaka Di masa lalu oleh Yin Sungjin Wakizaka tidak bisa mengontrol emosinya Dan mencoba menyerang Kurushima Namun ia ditahan oleh anak buah Kurushima Karena muak Akhirnya Kurushima turun tangan Dan berhasil memojokkan Wakizaka dengan pedangnya Lalu memberi peringatan bahwa ia mampu melakukan peperangan ini Setelah cek cok dengan Wakizaka Kurushima dan penembak jitunya bernama Haru terlihat sedang minum ciu Kurushima menguraikan dendam pribadinya terhadap laksamana Yi Ia menyatakan bahwa saudaranya bernama Miyuki dibunuh oleh Yin Sungjin dalam peperangan sebelumnya Di pelabuhan Byukpa Satu perwira yang berhasil kabur dari tahanan Jepang kembali menghadapi Yin Sungjin Dan menyatakan bahwa kawanannya telah dibunuh secara sadis Ia sangat ketakutan bahagia sampai menangis Setelah perwira tersebut selesai berbicara Yin Sungjin langsung mengambil pedang lalu menenggal Memenggalnya Yin Sungjin sangat marah karena pasukannya punya rasa takut kepada penjajah Ia juga mengatakan dengan nada tinggi bahwa peraturan militer haruslah tegas Setelah itu Yin Sungjin dan beberapa pasukannya pergi ke selat Nyongyang Dimana selat tersebut akan dilewati para tentara Jepang Arus dari selat Nyongyang ini sangat deras Dan menimbulkan suara seperti suara tangisan prajurit yang gugur Namun tujuan laksamana ini yaitu untuk menguasai medan perang dari arus selat menggunakan kapal kura-kuranya Di saat Yin Sungjin sedang tertidur Ia ngelindur didatangi tiga perwira yang gugur oleh tentara Jepang Mereka bertiga meminta Yin Sungjin untuk membalaskan dendam mereka Di saat itu juga beberapa orang dengan pakaian ninja Masuk dan mencoba membunuh Yin Sungjin Kebetulan sekali Hoi putra Yin Sungjin melihatnya dan langsung membantu ayahnya Mereka berhasil melembukkan satu ninja tersebut Ketika dibuka gedoknya ternyata ninja tersebut anak buah Beusul Saat itu juga kapal kura-kura satu-satunya terbakar membuat Yin Sungjin menangis bahagia Ternyata semua ini ulasi Beusul yang dari awal tak suka dengan kelakuan Yin Sungjin Kapten Song mencoba mengejar Beusul yang sedang kabur menggunakan perahu Kapten Song akhirnya membidikan anak panah ke tubuh Beusul tepat di dada Beusul Akibat insiden ini laksamana Yin Sungjin bahagia bingung harus berbuat apa Kapal yang paling kuat dan akan dijadikan barisan paling depan sudah hangus terbakar Pagi harinya Yin Jun berhasil masuk ke markas Jepang Ia dimakdimit mencari Junsa namun ia malah menemukan tahanan yang kabur sedang dikejar-kejar Yin Jun berhasil membunuh tentara Jepang dan saat akan membantu tahanan Ia melihat tentara lain yang sedang memburunya Kemudian Im Jun segera turun dan bergabung dengan tahanan lainnya Di sini Im Jun bertemu Junsa yang kebetulan sekali lewat Junsa ini perwira Korea yang menyamar menjadi tentara Jepang Ia sama sekali tak diketahui oleh Jepang bahwa dirinya sedang menjadi mata-matanya Yin Sungjin Sementara satu tahanan yang ketakutan berhasil diselamatkan oleh Sobung Putra dari teman persejuangan Yin Sungjin Gak lama kemudian Junsa datang dan meminta Sobung untuk mengantarkan pesannya kepada Yin Sungjin Di sisi lain Yin Sungjin terlihat sedang berada di Bukit Selat Menyongyang Untuk mendapat jawaban atas apa yang terjadi Saat itu juga Hoi datang dengan membawa pesan dari Junsa Yang mengatakan bahwa Jepang berencana menyerang besok pagi Mereka juga memiliki 330 kapal perang Setelah membaca pesan dari Junsa, Yiye memutuskan untuk pergi ke pelabuhan Hainam Karena para tentara Jepang bakal mengepung Bukit Pak dari belakang Malam harinya para tentara Jepang mulai menyiapkan seluruh senjata dan pasukannya untuk berperang besok pagi Dan mereka juga sudah menyiapkan satu kapal yang berisi tahanan dan bubuk musiu Yang merupakan salah satu strategi mereka Sedangkan di kubu laksamana Yin Sungjin Para jenderal berembuk untuk membujuk laksamana Yi Agar tidak melakukan perang Karena mereka berpikir bahwa pasukan dan juga kapalnya Sangat tidak sebanting dengan kapal Jepang Seti banyak menghadap laksamana Yin Sungjin Mereka mencurahkan semua keluh kesahnya Serta memilih mati di tangan Yin Sungjin Seperti perwira yang tidak bahas sebelumnya Melihat prajuritnya mentalnya sudah kendor Yin Sungjin menyuruh mereka mengumpulkan semua rakyat di lapangan Ketika semua rakyat sudah berkumpul Tiba-tiba Yin Sungjin menyuruh prajurit setianya Menyiramkan solar ke rumah rakyat dan tentaranya Lalu dibakar Hal tersebut membuat semua tentara dan rakyat pengikutnya sedih Karena tak ada lagi tempat berlindung Di sini Yin Sungjin memberi amanat bahwasannya Ketika kita semua mencoba kabur dari perangan Belum tentu kita bisa selamat Dan lebih baik mati di tengah peperangan Daripada mati mengalah di tanah sendiri Kata laksamana Yin Sungjin Setelah membakar pangkalannya Mereka semua pergi ke pelabuhan Hainam Di sini putra Jenderal Bai yang membawa pesan Junca menggantikan Im Jun Menghadap ke laksamana Yin Sungjin Dimana Yin Sungjin ini memberikan pakaian tentara milik Jenderal Bai Kepada Sobong Hal ini membuat Sobong menangis Sampai akhirnya Sobong melontarkan satu permintaan Yaitu untuk membantu laksamana Yi ikut berperang Akhirnya Yin Sungjin mengabulkan permintaan Sobong Pagi harinya Yin Sungjin dan pasukannya tiba di pelabuhan Hainam Untuk menurunkan rakyat serta anak Yin Sungjin Setelah Yin Sungjin selesai berdoa Ia menemui pasukannya Dimana para Bitsu dengan sukarela ikut berperang Junca akhirnya telah kembali dari tugasnya Ia ikut Yin Sungjin untuk berperang juga Kemudian mereka berangkat berperang Hanya menggunakan 12 kapal Sesampainya di Selat Menyongyang Komando kedua dari laksamana membentuk formasi satu baris Setelah itu para prajurit menyiapkan meriam Saat itu juga suasananya menjadi hening Kemudian muncul ratusan kapal pemerang milik tentara Jepang Dari kabut tebal Melihat banyaknya kapal musuh 11 kapal dari Yin Sungjin memilih mundur Namun tidak dengan kapal milik Yin Sungjin Dengan keyakinannya yang kuat Laksamana Yi memerintahkan prajuritnya Untuk menurunkan jangkarnya Dan bersiap untuk pertempuran jarak dekat Sedangkan di kubu Jepang Yang dipimpin oleh Kurushima Mengirimkan batalion pertamanya Yin Sungjin memberi aba-aba Untuk memutar kapal dan menyiapkan meriamnya Untuk mengarahkan ke baris depan Para prajurit mengambil posisi kuda-kudanya Dan saat kapal musuh saling bertabrakan Karena arus deras Yin Sungjin langsung memerintahkan untuk menembak Tembakan tersebut berhasil membuat batalion pertama musuh kacau balau Sebelum menyentuh kapal Yin Sungjin Melihat batalion pertama hancur Kurushima mengirimkan batalion keduanya Kapten Song memberi tahu laksamana Bahwa arus mulai kencang Hal ini membuat kapal terlalu banyak bergerak Dan mengganggu bidikan para prajurit Yin Sungjin akhirnya memberi perintah Kepada kapten untuk memotong janggar Dan mengikuti arus mengarah ke pulau darah menyongyang Namun kapal tersebut sedikit bermasalah Dan kapten Song meminta laksamana Untuk menghibarkan bendera Agar sebelas kapal di belakangnya Membantu Yin Sungjin Karena ultinya yang nyampah Yin Sungjin malah menolak dan membuat strategi Dengan merubah senjata menjadi meriam kecil Lalu memberi perintah untuk bersiap Melakukan pertempuran jarak dekat Batalion kedua Kurushima akhirnya sampai di kapal Yin Sungjin Mereka bacok-bacokan hingga bahagia Saat tauran jarak dekat sedang rame-ramenya Dan perlawanan pasukan Kurushima di ambang kemenangan Tiba-tiba salah satu prajurit laksamana Yi putus asa Lalu memasukkan api ke dalam tong bahan bakar Yang mengakibatkan ledakan cukup besar Yin Sungjin pun terlihat terluka Dalam ledakan tersebut Namun ia mampu bangkit kembali Dan menyuruh salah satu kapten Untuk membawa sisa meriam ke geledak kapal Beberapa prajurit mulai menyusun meriam Untuk serangan dari bawah Saat meriam telah siap Yin Sungjin dengan kencangnya Mengatakan semua projurit Agar tiarap Dan tebakan pun terjadi Woy tiarap woy Woy tiarap woy Woy tiarap woy Mereka berhasil menghancurkan semua kapal Batalon 2 dan membunuh sisa pasukan Jepang yang sudah berada di kapal utama Seperti yang diharapkan Yin Sungjin Berani bertahan hidup Ini menginspirasi seluruh rakyatnya Dan mengembalikan semangat juang mereka Setelah itu Yin Sungjin mencoba mengibarkan bantuan Untuk memanggil kapal yang berada di belakang Namun pengibaran bendera diganggu oleh penimbak Jitu Kurusima Yin Sungjin pun membuat siasat Dengan mengganggu pidikannya Dan berhasil mengibarkan bendera Saat penembak Jitu membidik laksamana Tiba-tiba satu anak panah dari Kapten An Melesat tepat mengenai mata dari penembak Jitu Dengan tertuntuk malu Kapten An mendapat omelan dari Yin Sungjin Karena tidak mematuhi perintahnya Kemudian laksamana Yin Sungjin Memerintahkan Kapten Song Untuk menjalankan kapal utama Menuju ke pelabuhan Mokjong Namun Namun strategi laksamana Yin Sungjin Sudah terbaca oleh Kurusima Ia langsung mengirim sebuah kapal tahanan Yang dipenuhi bubuk musiu Yang bertujuan untuk menabrak Kapal laksamana Yin Sungjin Ketika satu peluru meriam kapal utama Berhasil menembus sisi kiri kapal tersebut Junja melihat Im Jun yang ditawan Membuang bubuk musiu Kemudian Junja langsung melaporkannya Kepada Yin Sungjin Im Jun mencoba membelokkan arah kapalnya Namun ia tertusuk oleh salah satu tentara Jepang Im Jun mencoba memberitahu istrinya Lewat telepati Untuk melambaikan sesuatu sebagai pertanda Bahwa kapal ini sangat berbahaya Istri Jim Un mengerti Dan langsung melambaikan kain Ke kapal Yin Sungjin Hoi dan rakyat yang melihatnya Ikut-ikutan melambai Salah satu kapten kapal Yang melihat lambai yang tersebut Langsung menembakkan meriamnya Tepat sebelum kapal itu Menabrak kapal Yin Sungjin Melihat semua rencananya gagal Kurusima akhirnya membuat keputusan Untuk menabrakkan kapal utamanya Ke kapal utama laksamana Yin Sungjin Di saat itu juga Puseran air besar muncul Sebelum kapal Kurusima Menyentuh kapal utama laksamana Yi Semua kapal pun terombang-ambing Di tengah pusaran tersebut Termasuk kapal Yin Sungjin Saat kedua kapal utama menempel Pasukan Kurusima dan Yin Sungjin Langsung war Mereka mengeluarkan semua skill tiganya Serta meluncurkan Flameshot Di dalam pertarungan Kapal pasukan Yin Sungjin Yang tersisa di belakang Mulai muncul dan membantu Yin Sungjin Hal ini membuat Kurusima terpojok Dan mencoba untuk menghampiri Laksamana Yin Sungjin Kurusima menggunakan skill tiganya Mengamuk di atas kapal utama Yin Sungjin Seorang kapten mencoba menghalanginya Dengan satu tusukan pedang Namun itu tak berarti di badan Kurusima Saat sudah sangat dekat Dengan Yin Sungjin Kurusima kembali mendapat hadiah Beberapa anak panah Yang tertusuk di badannya Yang membuat langkahnya terhenti Dengan kondisinya yang sekarat Kurusima menggunakan skill satunya Untuk menebas Yin Sungjin Namun Yin Sungjin lebih dulu Menggunakan skill duanya Membuat kepala Kurusima terpotong Setelah mengalahkan Kurusima Kapal utama Yin Sungjin mulai tersedot Kedalam pusaran Mereka pun sudah pasrah Namun tiba-tiba tali jangkar Melayang dan menahan kapal utama Ternyata itu adalah rakyat Yang berada di tebing Untuk menolong Yin Sungjin Dengan seluruh kekuatannya Akhirnya mereka berhasil Menyelamatkan kapal utama Keluar dari pusaran tersebut Setelah itu Yin Sungjin memimpin serangan balik Dengan memanfaatkan Badan kapal yang terbuat Dari kayu jati 12 kapal tersebut Melaju dengan sangat cepat Dan menabrakan kapalnya Ke kapal tentara Jepang Yang terbuat dari kayu sagu Rencana Yin Sungjin akhirnya berhasil Ia menggunakan 12 kapalnya Sebagai kapal kura-kura Yang sangat kuat Hal tersebut Membuat kapal-kapal Jepang Hancur Dan berhasil Memaksa mereka Mundur Dengan meninggalkan Kemenangan Di pihak Korea Yin Sungjin kembali Dengan kemenangannya Dan juga membuktikan Kepada semua rakyatnya Bahwa Keberanian akan menular Film ini diakhiri Dengan mengenang Pertempuran pertama Korea dan Jepang Pada tahun 1592 Dimana Yin Sungjin ini Pertama kalinya Mengenalkan kapal kura-kuranya Yang sangat kuat Serta mengeluarkan meriam Menghancurkan Angkatan Laut Jepang Film pun berakhir Oke Itulah al-cita film The Admiral Roaring Gurren Semoga kalian terhibur Al-cita yang saya bawakan Pesan yang tidak bisa kita ambil Dari film ini Selamat hari Natal Dan tahun baru Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yedeh Happy New Year Happy New Year Happy New Year nent trade inserts Spiel